Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, ketemu lagi di Ruang Kata Kali ini kita kedatangan seorang tamu Yang masih muda, bahkan usianya lebih muda daripada saya Oh gitu ya? Antun berapa Ustadz? Saya kelahiran 89 Nah, saya pokoknya lebih tua dari itu Tapi gak usah disebut tahunnya Nah, beliau itu meskipun masih muda Beliau lebih muda dari saya Tapi beliau itu justru sukanya sama hal-hal yang sifatnya tua Jadi kebawa tua saya Ini Ustadz dari Romadun Beliau dari Depok Beliau kalau di media sosial Terkenal dengan sebuah akun Pusdokta Madun Nah, kita mau tanya sekalian aja nih Pusdokta Madun itu seperti apa Ustadz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para kawan-kawan Pro You Media Channel Dan Kang Sigit Dan kawan-kawan, Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke Pro You Dan Pro You adalah sebuah penerbit buku yang cukup idealis Dan menjadi magnet pergerakan Da'wah Islam di Indonesia Sebelum bicara Pro You, saya ingat ya Awal interaksi daya dengan buku Pro You Dulu saya tuh baca buku-buku Pro You dari sejak saya di Pondok Pesantren Kelas 2 SMP Kelas 2 SMP Dua Sanawiyah Buku apa itu Ustadz? Buku-buku Pro You yang diterbitkan Ustadz Faudiladzim Ya, Kupinang kau dengan Hamdalah ya Lalu yang kedua bukunya Ustadz Salim Ya, nikmatnya pacaran Sudah pernikahan ya, NPSP Bahkan ketika itu, itu yang mendorong saya untuk menjadi Papa-papa muda Lulus mu'alimin mau nikah Nikah diusaha berapa akhirnya? Tapi akhirnya saya nikah 23 23, tapi tetap telat muda? Iya, bagi saya telat Harusnya saya nikah 19 tahun setelah lulus mu'alimin Tapi saya selesaikan dulu S1 Dan itu berkat tervirusi dari buku-buku Pro You Media Artinya virus yang baik ya Virus yang menggerakan Dan virus yang menginspirasi Dan Alhamdulillah Saya berdoa kepada Allah Ketika saya menjadi remaja itu Ya Allah Buku-buku Pro You yang menggerakan ini Aku mohon pada engkau Ya Allah Bagaimana aku yang remaja muda ini bisa ikut Berjuang bersama-sama Pro You Dan Allah kabulkan Dan Allah kabulkan 2019 Sebuah karya terbit Sebuah buku Ini alhamdulillah Ini buku Pata tak tumbuh Hilang tak berganti Inspirasi Dari Bapak NKRI Harga mati Muhammad Natsir Yaitu yang pertama Alhamdulillah Ini merupakan sebuah karunia Allah Saya bisa silaturahmi dengan Pro You Disambut dengan baik Hangat Dan bagi saya juga Kawan-kawan Pro You ini adalah sebagai Bukan hanya sekedar Kami sebagai penulis Menerbitkan Buku kami diterbitkan oleh Pro You Tapi Pro You Kami menganggap sebagai sebuah keluarga Dan mudah-mudahan Kita bukan hanya berkumpul di dunia Tapi kita berkumpul di Surga akhirat Dengan perjuangan yang sama Insya Allah Amin ya Rob Itu yang pertama Yang kedua Tentang pusat dokumentasi Islam Indonesia Tamadun Ya sejak Sanawiyah itu Jadi saya diimbangi Buku-buku Buku-buku milenial Yang Sat Salim tulis Sat Salim Vila Sat Faudil Azim Kawan-kawan Pro You Yang lainnya Itu dibarengi dengan Saya membaca Buku-buku Natsir Oh gitu Sejak kelas 1 Mualimin Saya sudah baca Buku Fikudakwah Pak Natsir Katita Selekta Pak Natsir Bahkan juga membaca Buku di bawah Bendera Revolusi Bung Karno Berarti mulai itu Mulai suatu sejarah Atau sebelum itu Sebelumnya Sebelumnya itu memang Sejak TK Sering diajak oleh kakek Kakek saya Ke kantor Partai Masyumi Oh kakek pengurus Masyumi juga Pengurus Masyumi Cabang Jati Negara Jakarta Yang kemudian Kantor Partai Masyumi Menjadi kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia Sejak kecil saya Kesana Dan itu juga yang kemudian Saya dulu Waktu Sanawiyah SMP Seminggu sekali Itu Ke Jakarta Ke Senin Ada Buku-buku Proyu Di sana Salah satunya Ude Bersaudara Oh iya Dan Saya Naik bus Berangkat Pagi jam 7 Kemudian Ngubek ke Senin Istirahat Saya Zuhur Di Dewan Dakwah Menginguti Sholat Zuhur Dan Kultum Kuliah Terserah Antum Yang diisi oleh Tokoh-tokoh Dewan Dakwah Kadir-kadir Pak Natsir Itulah yang kemudian Lambat-lambat laun Dari Kakek Mengajak saya Sejak TK SMP Yang kemudian Mujahadah Keseriusan saya Mengkaji Pak Natsir Dan tokoh-tokoh Dakwah Yang kemudian Kelas 2 Mualimin Saya Mendirikan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Kelas 2 Mualimin Itu permulaannya Berarti Mulai ngumpulin Segala Kalau mengumpulkan Secara Intens Itu kelas 2 SMP Dua Sanawiyah Kelas 2 SMP Dua Sanawiyah Sudah Baca buku Agus Salim Cokro Natsir Soekarno Tan Malaka Dan sebagainya Kalau sekarang Sudah berapa koleksi Alhamdulillah Dalam perjalanan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun Sudah mengumpulkan Hazanah Islam Di Indonesia 9000 lebih Masya Allah Dan itu Mulai dari Muhammad Natsir Hamka Lalu Kayi Haji Wahid Hashim Ahmad Dahla Nasim Ashari Dan sebagainya Jadi Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Adalah Awalnya itu Ya Saya Dengan Apa Beberapa Murid Murid Anak-anak Remaja Saat itu Kita bikin Ya lambat-lambat Laun Ya itulah Sebuah ketekunan Sebuah kesabaran Keseriusan Yang Yang Dimulai Dari Kerja-kerja serius Itulah Insya Allah Dan padahal itu Nggak mudah Ngarinya Dan nggak mudah Ngerawatnya Nggak mudah Mencarinya Nggak mudah Merawatnya Dan nggak mudah Mencari uangnya Karena kita beli Dan itu uang sendiri Itu Sebahagian banyak Uang sendiri Ada sponsor juga Ada beberapa Sedikit sponsor Tapi belum besar Makanya sekarang Alhamdulillah Mas Sigit Dan kawan-kawan Kami sudah Berbentuk yayasan Namanya Yayasan Pusat Dokumentasi Islam Indonesia Tamadun Kami ingin Menjadikan Ini Pusat Hazanah Dakwah Islam Dengan berbasis Literasi Yang dibangun oleh Para Muasis Atau para Founding Father Republik Di Indonesia Oke Dan salah satu Buah dari Kerja keras itu Juga tertuang Di Buku ini Ya Buku ini Patat tak tumbuh Hilang tak berganti Nah Kenapa kok Dijuduli ini Ustaz Ya Alhamdulillah Saya Yang pertama Melihat Kegelisahan Saya sebagai Anak Milenial Saya itu Generasi X Ya apa Z Saya lahir Tahun 89 Itu berarti Masih Milenial Milenial Yang membaca Pemikiran Zaman kolonial Nah Saya membaca Kegelisahan Saya kepada Pak Natsir Yang pertama Saat itu Ketika saya menjadi Apa Remaja ya Sekarang kan Remako ya Remaja kolot Sekarang sudah Pemuda Kegelisahan saya Kepada Orang yang mengenal Natsir Ya Yang pertama Di buku-buku sejarah Natsir Dianggap sebagai Pemberontak Karena PRRI nya Karena terlibat PRRI Dan yang kedua Yang paling penting Adalah Ketidak Jujuran Sejarah Dalam menulis Karena Sejarah Histografi Orde baru Itu Untuk melanggengkan Kekuasaan Ya Ya Oleh karena itu Kegelisahan saya Yang kedua Adalah Mas Sigit Ini tokoh besar Tokoh yang sangat Berpengaruh Sehingga bahkan Kata seorang Indonesianis Dari Amerika Josh McTurnan Kahin Mengatakan Natsir Seorang Tokoh Politik Di Indonesia Manager Politik Leader Politik Yang menguasai Berbagai hal Tentang Kondisi Indonesia Oh Bahkan Kata Kahin Jikalau Anda ingin Mengetahui Indonesia Temuilah Natsir Itu bahkan Orang yang Di luar negeri Bangsa Indonesia Jadi Kahin ini kan Awalnya Dia sebagai seorang Wartawan Dari Amerika Yang meneliti Tentang revolusi Di Indonesia Yang kemudian Dia menjabat Ketua Indonesia Project Di Cornell University Dan dia mendapatkan Gelar Profesor Penelitiannya Tentang Nasionalisme Dan revolusi Di Indonesia Nah Kegelisahan saya Selanjutnya Yang ketiga Adalah Pak Natsir ini Banyak Dikenal Oleh Beberapa orang Tapi Tidak Dikenal Karya-karyanya Tidak Dibaca Orang selama ini Membaca Kapita Selekta Fiku Da'wah Dua Karena itu adalah Karya Magnum Opusnya Pak Natsir Sedangkan Karya Pak Natsir Itu ada Sekitar 46 Lebih Yang Baru Kami data Itu 46 Dalam Bentuk Buku Belum lagi Buku-buku yang Kecil Dan itu Tidak saling beririsan Maksudnya Itu tidak Didapat Di Kapita Selekta Ada yang Didapat Di Kapita Selekta Ada yang Tersebar Berceceran Karena memang Natsir ini Dia Seorang Ilmuwan Seorang Intelektual Pejuang Yang Hampir Semua tulisannya Itu adalah Merespon Zaman Bagaimana Islam Menjawab Tantangan Zaman Berbeda Dengan Hamka Hamka Menulis Tafsir Al-Jahar Secara Khusus Kalau Natsir Kapita Selekta Itu Ada Tiga Jilid Mas Sigit Dan Kawan-kawan Pro Tahun 30 Sampai Tahun 40 48 Itu Kapita Selekta Jilid 1 Lalu Kemudian Tahun 50 Sampai Tahun 60 Itu Kapita Selekta Jilid 2 Jilid 3 Jadi Kapita Selekta Itu adalah Kumpulan Tulisan Natsir Dari Tahun 30-an Sampai Awal 60 Akhir 60 Awal 60 Tahun Tahun 60 Dan Itu Yang Tersebar Di Berbagai Majalah Di Pembela Islam Alisan Aliran Islam Lalu Kemudian Panji Islam Almanar Lalu Kemudian Pedoman Islam Alhik Majalah Ikmah Dan Lain-lain Sedangkan Natsir Kan Meninggal Tahun 93 Termasuk Yang Umurnya Relatif Panjang Dan Saya Kumpulkan Itu Tulisan Pak Nasir Dari Tahun 70 Sampai Tahun 90 Dan Ini Saya Sudah Sampaikan Ke Dewan Da'wah Islam Indonesia Saya Sebagai Seorang Dokumentator Mangga Kalau Ini Mau Diterbitkan Menjadi Kapital Selektar Jilid Empat Insyaallah Nah Itu Ada lagi Fikud Da'wah Fikud Da'wah Itu adalah Kumpulan Tulisan Natsir Tentang Penataran Penataran Da'wah Jadi Natsir Menyampaikan Da'i Mubali Penggerak Da'wah Itu Di Briefing Di Training Sama Pak Nasir Kemudian Makalah-makalah Itu Dihimpun Oleh Almarhum Pak Esyubayasud Pak Esyubayasud Nah Pak Esyubayasud Itu adalah Salah satu Gurunya Pak Zazir Waktu Pak Zazir Masih Seumur Kita Beliau Belajar Di Alfalah Di Alfalah Surabaya Dan Alfalah Salah 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 Satu Pendiri Alfalah Adalah Pak Esyubayasud Esyubayasud Itu Soleh Umar Bayasud Yang Menghimpun Tulisan-tulisan Pak Nasir Fikudakwah Lalu Kapita Selekta Menghimpun Tulisan Pak Nasir Yang disimpun oleh Pak D.P. Sati Alimin Nah itu Kemudian Buku ini Ini panjang ya Jawabannya Nah Kemudian Saya melihat Orang kan Membaca Pak Nasir Ini susah Karena Ini susah Nyari bukunya Susah nyari bukunya Susahnya banyak Banyak Tidak seperti Hamka Tidak seperti Hasbi Asidiki Betul Tidak seperti Kayi Munawarholi Orang mudah mencarinya Akhirnya Saya terinspirasi Bagaimana Di antara 46 karya Pak Nasir Saya rangkum Jadi satu buku ini Khusus Buat anak milenial Berarti ini Bisa dibilang Semacam teaser Untuk karya Yang lain Awal untuk Anda Kawan-kawan Generasi milenial Mengenal karya-karya Ratif Di 46 karya Masya Allah Dan untuk judulnya tadi Belum terjawab Ya Pertama Judulnya Dulu Saya Ketika Diskusi sama Mas Fani Allahyarham Semoga Allah Merahmati beliau Judulnya Ajaran Sakti Muhammad Nasir Ajaran Sakti Menjayakan NKRI Tapi Ya itulah Sebagai seorang Kawan Sahabat Saya Berdiskusi panjang Sama Mas Fani Kalau Ini orang Sudah tahu Oh ini Nasir Kita ingin Mengenalkan Nasir ini Bukan hanya Di lingkungan Aktifis dakwah Lebih luas lagi Lebih luas lagi Oke Atau Bukan hanya Di lingkungan Keluarga besar Bulan bintang Atau masyumi Tapi Lebih luas lagi Oke Karena Nasir ini Orang tidak akan Mengenal Indonesia Kalau dia tidak Melewati jejak Pemikiran Nasir Masya Allah Makanya Di karya Buku ini Saya Apa Berdiskusi panjang Nah Salah satu Ungkapan Pak Nasir itu adalah Patah tak tumbuh Hilang tak berganti Bukan patah tumbuh Hilang berganti Bukan patah tumbuh Hilang berganti Kan selama ini Kalau kita buka Di peribahasa Patah tumbuh Hilang berganti Artinya Setelah pemimpin Tiada Ada yang melanjutkan Nah Pak Nasir Kalau membaca buku Kalau membaca buku ini Tapi harus beli dulu Kata kunci beli dulu Beli buku So kawan-kawan Bisa hubungi marketing Mas Sikir Di Roryu Media Nanti ada teks berjalan Di sini Nah Ada puisi Pak Nasir Tahun 50-an Di majalah Hikmah Itu adalah majalah Hikmah Majalah Partai Masyumi Yang dipimpin oleh A.R. Baswedan Oh Kakeknya Anies Baswedan Bahkan Pak A.R. Baswedan kan Pernah menjadi ketua Dewan Dakwah Yogyakarta Oh iya Nah Pak Nasir menulis puisi Mengenang para-pemimpin Islam Yang wafat Seperti Abdul Karim Amrullah Bapaknya Haji Hamka Lalu Sheikh Ahmad Surkati Ahmad Dahlan Dan para ulama-ulama Yang lainnya Kata Pak Nasir Patah tak tumbuh Hilang tak berganti Ketika Anda Tidak mengenal Tokoh-tokoh ini Kata Pak Nasir Orang yang telah berjuang Berdakwah Di Republik Di Nusantara ini Anda tidak akan Mengenal mereka Anda tidak akan Melanjutkan perjuangan mereka Kalau Anda tidak mengenal mereka Sehingga Pak Nasir menulis Puisinya itu Bukan patah tumbuh Hilang berganti Patah tak tumbuh Hilang tak berganti Oke Itu menarik dulu Ketika buku ini terbit Oleh pro you Apa daminya Saya mikir Patah tumbuh Hilang berganti Apa patah tak tumbuh Apa Pak Nasir yang salah Apa Ternyata Di setiap Kalimat Bukan hanya di majalah hikmas saja Di banyak tempat Redaksinya semua Di banyak redaksi Yang itu bicara tentang Energi Dan Kekuatan Dakwah Kadirisasi Pak Nasir mengungkapkan Kalimat patah tak tumbuh Hilang tak berganti Oke Oke Begitu ternyata Dan itu juga yang Membuat Pak Nasir Menginisiasi Dakwah kampus Kemudian Pak Nasir Mengatakan Tiga pilar Kekuatan umat Yang pertama adalah Kampus Masjid Pesantren Oke 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 Siap Dan ini karena Waktunya terbatas Ada satu pertanyaan Yang harus dijawab Karena tadi sempat Disinggung di awal Terkait dengan Dalam tanda kutip Bisa dibilang Fitnah Pak Nasir Adalah seorang Pemberontak Dengan jeprahnya Beliau bersama PRRI Mungkin bisa dijawab Singkat Ya PRRI Orang selama ini kan Suka Berbeda Mana PDRI Mana PRRI Oke PDRI itu Tahun 48 Hmm PRRI itu Menjelang tahun 60-an Ya PDRI itu Adalah gerakan Yang dilakukan oleh Syafrudin Bersama tokoh-tokoh Untuk Menyelamat Menyelamatkan Indonesia Dari imperialisme Belanda Oke Ketika Belanda Melakukan agresi Yang kedua kalinya Dan ada kekosongan Di Yogyakarta Ada kekosongan Maka Syafrudin Sebagai Pemimpin Oke Mandat yang kemudian Sebenarnya Pak Syafrudin Tidak menerima Tapi ternyata Beliau berinisiatif Dan itu Singkat cerita Pak Nasirlah Yang melobi Agar Pak Syafrudin Mengembalikan Mandat Oh Nah Biar teman-teman Penasaran Baca buku Patatak Tabu Oke Siap Siap Ini kita Enggak usah Ungkap semuanya Itu yang pertama Terus yang kedua Kenapa Pak Nasir Terlibat dalam PRRI PRRI Kita harus berbaca Dengan jelas Dengan dalam Itu bukan gerakan separatis Seperti yang RMS Atau gerakan permesta Oke Tapi PRRI Adalah gerakan Yang Itu dalam Konstitusi Adalah gerakan kritik Pemerintah daerah Kepada pemerintah pusat Yang ketika itu Pertama berdekatan dengan komunisme Dalam hal ini Soekarno Dan yang kedua Ketika itu Terjadi sentralisasi Pulau Jawa Sehingga pulau-pulau yang lain Itu terjadi Gap yang terlalu jauh Nah Kenapa Pak Nasir Kemudian Pak Nasir Burhanuddin Harahab Syafuddin Perawiran Negara Itu Ikut ke sana Ada dua hal Yang pertama Tahun 60 Tahun 59 Tahun 60-an Ya Rumah Pak Nasir Dan tokoh-tokoh Masyumi Itu Diteror habis-habisan Ya Bahkan beberapa kali Rumah Pak Nasir itu Ketika menjelang PKI Sedang di atas Angin Itu berapa kali Ditimpuk Sehingga Mengakibatkan Yang sangat Ketidaknyamanan Dan histeris Di kalangan Keluarga-keluarga Pak Nasir Sehingga Pak Nasir Mengatakan Jakarta sudah tidak aman Terus yang kedua Kenapa Pak Nasir Terlibat dalam PRRI Bersama Syafuddin Dan tokoh-tokoh yang lainnya Ini harus kembali kepada Perjuangan Secara konstitusi Tidak boleh PRRI itu Mendirikan Negara dalam negara Oh semangatnya Bukan untuk Mendirikan negara baru Di dalam negara Kalau negara dalam negara Baru Untuk memerdekakan Itu RMS Oh Nah Walaupun kemudian Soekarno Itulah puncaknya Soekarno Hendak Membubarkan Masyumi Oh ada Motivasi lain Walaupun Walaupun Sebelum peristiwa PRRI Soekarno Ingin membarkan Partai Masyumi Kenapa Karena Partai Masyumi Dalam hal ini Tokoh-tokohnya Sangat kritis Kepada kebijakan Orde lama Yang saat itu Sangat otoriter Dan dekat dengan Komunis Makanya kita melihat Soekarno kan Harus adil Soekarno tahun 30-an 40-an Berbeda dengan Soekarno tahun 50-an Dan 60-an Oke Siap-siap Nah kawan-kawan So Bisa baca Di buku Patah Tak Tumbuh Hilang Tak Berganti Bagaimana PRRI ini Kemudian Sudah Selesai Bahkan Tahun 2008 Pak Nasir Dianugrahi Sebagai Pahlawan Nasional Ya Logikanya Kalau beliau Seorang pemberontak Pengiatan Gak mungkin Dapat label Pahlawan Nasional Dan itu Mas Sigit Dan kawan-kawan Proses Pengusulan Pak Nasir Mendapatkan Gelar Pak Halawan Nasional Bukan oleh Keluarga Atau dari Dewan Nakwah Tapi oleh Para Orang-orang Yang mendapatkan Inspirasi Dari Nasir Ketika mereka Hidup di dunia Kampus Akhirnya Mereka Dibentuklah Panitia Setengah abad Pak Nasir Ketika itu Sehingga Pengusulan Gerar Pahlawan Nasional Tahun 2008 Dan itu Ditolak Selama Sebanyak Empat Kali Ditolak Empat Kali Karena Pak Nasir Tadi Terlibat Dalam Peristiwa Salah satunya PRRI Tapi Alhamdulillah Yang kelimanya Kita undang Para-Para Sejarawan Saat itu Seperti Pak Profesor Salim Said Pak Profesor Taufik Abdullah Dan sebagainya Termasuk Pak Anhar Gonggong Mengatakan Pak Nasir Layak Menjadi Pahlawan Nasional Karena PRRI Bukan Pemberontak PRRI Adalah Sebuah Gerakan Penyelamatan Semangatnya Di situ Menyelamatkan Menyelamatkan Dari Cekraman Imperialisme Komunis Oke Siap Pak Adi Sebenarnya ini sudah Mulai panas Panas Dan waktu kita Sayangnya itu tadi Oke Semoga kita punya Kesempatan lain Untuk menjarakan Lebih banyak Bagi teman-teman Yang merasakan Pokoknya Beli buku ini Hampir semua Yang kita omongkan tadi Ada di sini Ada di buku ini Dan Semua karya-karya Pak Nasir Dari tahun 30-an Sampai Pak Nasir Wafat Termasuk Teman-teman Yang ingin Mengkaji karya Pak Nasir Secara serius Saya tampilkan Semua karya-karya Pak Nasir ada di situ Oke Sekali lagi Berarti ini teaser Untuk Menikmati Karya-karya Pak Nasir Yang lain Oke Baik Terima kasih banyak Kita Sudahi Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati